Setelah sempat dihentikan sementara untuk pembentukan aturan, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menjalankan program pengadaan beras sehat. Meski tidak diwajibkan bagi ASN, namun diimbau ASN menjadi agen perubahan. Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menjalankan program pengadaan beras sehat ramah lingkungan dengan mitra pengadaan melalui perusda sumberbake. Penghentian sementara di bulan Oktober lalu untuk perbaikan regulasi menyesuaikan hasil evaluasi dengan berbagai pihak. Saat ini telah ada regulasi melalui Peraturan Bupati No. 188 Tahun 2022 tentang penugasan perusda sumberbakti untuk mendukung terwujudnya pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Untuk harga beras khusus jenis organik atau varietas mentik, susu, dan sintanur, harganya Rp15.000, sedangkan untuk beras konversi masuk kategori premium dengan harga Rp12.800 per kilogramnya. Meski tidak diwajibkan, pihaknya berharap ASN bisa menjadi agen perubahan dalam program pertanian ramah lingkungan. Sehubungan kemarin, sejak bulan Oktober, program beras ramah lingkungan untuk sementara dihentikan karena ada evaluasi menyeluruh. Artinya di program itu sudah berjalan, kita evaluasi menyeluruh, mulai dari regulasi harga distributif sampai ke kualitas. Sehingga di bulan Oktober kemarin, regulasinya kita sudah berbitkan peraturan kepati. Dalam hal ini penunjukkan sumberbakti untuk mendukung tercapainya program pertanian ramah lingkungan di Kabupaten Nawi. Sedangkan ASN untuk dihimbau agar bisa menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk mencintai dan mengkonsumsi beras ramah lingkungan. Dalam program tersebut, perusda sumberbakti juga diharapkan mampu melakukan ekspansi penjualan termasuk pada ASN, instansi vertikal, dan juga masyarakat luas. Ito Wahyu, JTV, Nawi.